Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Mitsubishi Lancer Cedia 1.6 tipenya GL-XE manual tahun 2003 Tampilan ya tadi sekilas nih mobilnya panjang jadi mesti agak jauh nih Nah tampilan sekilas tadi ya dari sisi kiri, bagian depan serta sisi kanan Sekarang kita pereksa mulai dari bagian depan apa saja yang ada di mobil Mitsubishi Lancer ini Untuk lampu dia sudah kristal reflektor disini ada lampu besar, lampu dim, lampu kecil di bagian bawah serta disini ada lampu sen Fog lamp tidak ada tapi disini ada tambahan aksesoris, lampu yang putih nih ya menambah terang di bagian depan Untuk grillnya sendiri dia besar, chrome, terus kisi-kisi buat pendingin mesin, sama di bawah ada juga kisi-kisi buat pendingin mesin Oke terus kita ke bagian sini, disini lampu kristal reflektor, disini lampu besar, lampu dim, disini ada lampu kecil, sama disini ada lampu sen Untuk kap mesinnya, disini ada semprotan air wiper, ada dua, serta di bagian sini ada wiper dua di bagian depan Oke sekarang kita ke bagian fender, di bagian fender disini ada sen, sen samping, terus habis itu untuk velg dan ban Sebenarnya untuk bannya dulu deh, ban ketebalan ini masih di atas 70%, terus velg standar orisinil tapi dikasih warna, dicet dengan warna hitam doff Terus untuk rem depan sudah cakram, disini ada karet penahan lumpur, terus untuk ukuran bannya sendiri, ini di profilnya 18570R14 Oke terus ini ada antena radio, disini itu tambahan shark fin, terus sama spion, spion ini sebenarnya sewarna bodi, cuman dicet senada dengan warna pelek, jadi hitam doff Dia sudah elektrik dan sudah retrack, untuk bagian samping polos ya, tidak ada list list apa-apa, untuk handle pintu dia modelnya model tarik Sewarna dengan bodi Untuk kuncinya, ada remote nya, terus sekarang kita coba buka, remote nya ini sih aftermarket Oke sekarang kita coba masuk ke dalam Untuk door trim nya seperti ini, dia warnanya kombinasi beige sama disini coklat agak ketua Lebih tua ya, terus disini ada handle tangan, disini ada buat lock unlock pintu Disini ada tombol lock unlock power window, tombol power window di keempat pintunya, disini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, disini ada tempat penyimpanan terbuka Disini ada kisi-kisi speaker, terus untuk mobil bekas kita periksa juga sealer yang ada di pinggir-pinggir pintu, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian Oke ini dashboard, nanti satu persatu juga kita akan periksa gimana kondisinya dan spesifikasinya apa saja Ini kok jok, sekarang kita mulai dari jok bagian depan Untuk jok bagian depan dia terpisah antara jok supir dengan jok penumpang Untuk joknya sendiri, dia bahannya bahan bludru ya, kayak bludru Ini jok aslinya masih di dalam, tapi ini disarungin dengan sarung yang tidak permanen Terus sudah dilengkapin dengan 2 seatbelt 3 titik di bagian depan Senderan kepala terpisah dan bisa diatur level ketinggiannya Untuk bagian supir, disini ada buat reclining, terus disini maju mundurinnya lucu ya disini Terus disini ada buat buka bagasi, disini ada buat buka tanki bensin Terus kita periksa juga nih, di bagian kolong pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Ini manual ya, jadi disini pedal kopling, pedal rem, serta disini ada pedal gas Oke sekarang kita ngolong juga nih, di masing-masing jok juga perlu kita periksa Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur terutama di bagian rail ya Sama di besi-besi yang tidak dicet Oke, terus kita kesini, disini ada tuas buat buka kap mesin depan Disini ada tempat penyimpanan tertutup Disini ada tempat buat naro koin, disini ada kisi-kisi AC Terus sepionnya sudah elektrik dan sudah retrack Oke ini colokan kunci, sekarang kita colok saja Kita mau coba nyalakan mobil, jadi kita periksa saja di klaster speedometernya Ini klaster speedometer, oke Ini posisi belum nyala, sekarang ini posisi on Oke, posisi on Ini, sekarang kita coba start mobil Pastikan bahwa giginya posisi netral ya Oke Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah suak Atau dinamo starternya bermasalah Di bagian sini kita periksa Disini ada indikator RPM Disini ada kecepatan mobil dalam kilometer per jam Disini ada level suhu mesin Disini ada level bensin ya Level bensin Terus habis itu ada panah disini Berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri Oke, ini ada trip Kilometernya di 193 ribu Disini ada apabila handbrake posisi aktif dia nyala Apabila pintu kebuka dia nyala Oke, terus kita ke bagian sini Disini ada Ini, tuas buat lampu besar, lampu kecil, lampu sen, serta lampu dim Disini ada tuas buat Wiper depan, serta air wiper depan Untuk setirnya sendiri, ini soft touch Dia bukan jahitan Disini juga secara keseluruhan masih kokoh ya Walaupun disini ada warnanya pudar-pudar nih Karena usia ya Terus ada lambang mesu bisinya kecil Disini ada buat klakson Oke, sekarang kita ke bagian tengah Disini ada kisi-kisi AC AC juga masih dingin Disini ada pengaturan buka-tutup AC-nya Disini ada jam digital Disini ada tombol buat lampu hazard Kita ke bawah lagi Audio sih sudah diganti nih Single din Dia bisa CD MP3 radio FM AM Terus apa lagi Ini ada micro SD juga ada disini Oke, kita ke bawah lagi ada pengaturan AC Disini ada buat pengaturan arah semburan angin AC Disini ada buat kecepatan angin AC sampai 4 level Disini diputar buat suhu AC Mulai dari yang paling dingin sampai yang kurang dingin Terus di bagian bawah lagi ada tombol buat defogger kaca belakang Disini ada buat mati nyalakan AC Jadi tinggal anginnya saja Disini ada ventilasi luar dan dalam Disini ada tempat penyimpanan terbuka Terus di bagian bawah lagi ada power outlet Atau colokan rokok Ya ini dulu masih colokan rokok Bisa power outlet 12V Di bagian sini ada asbak Serta di bagian sini ada tuas manual 5 kecepatan plus mundur Terus disini ada tempat buat naro koin Ada tempat cup holder 2 Ini handle rem tangan Ini pudar karena usia Karena sering dipegang nih ya Terus disini ada kunci seatbelt Di kunci seatbelt juga bisa kita lihat Kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur Di bagian dalam ada indikasi mobil terkena banjir Terus disini ada konsol box setengah Terus kita buka Yang lucunya ini ada tempat buat naro handphone Cuman kayaknya untuk handphone android atau iphone Kayaknya tidak Ini buat handphone jadul jaman dulu Terus di bagian bawah lagi Disini ada tempat penyimpanan tertutup Oke kita ke bagian sini Ini kisi-kisi AC Ada buka tutupnya Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup Disini ada tempat penyimpanan terbuka Kisi-kisi speaker Disini ada handle jika kita mau Tarik atau dorong pintu Disini ada Tombol power window Tuas buat buka pintu Lock unlock pintu Di bagian atas ini ada handle tangan Disini sun visor Bagian penumpang Ada cermin dan ada tutupnya Ini tutup Tutup Oke Oke disini spion Tengah sudah bisa ada pengaturan kesilawannya secara manual Terus di bagian sun visor Supir tidak ada cermin Tapi disini ada tempat buat naro Ini Bisa kartu atau dokumen Dokumen kecil Oke Bagian depan sudah kita lihat Secara keseluruhan Kita buka saja jendelanya Oke sekarang kita lanjut Ke bagian Belakang Bagian belakang kita periksa Disini door trim Masih kombinasi warna sama ya Beige dengan coklat agak ketuaan Disini ada handle buat buka pintu Lock unlock pintu Disini tuas port window Disini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu Sudah dilengkapi dengan chart lock Disini ada sealernya kita periksa Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Ini di bagian belakang Jadi bagian belakang joknya Bisa duduk tiga penumpang Terus senderan kepala menyatu dengan Eh senderannya Jadi tidak bisa diatur lagi Di bagian tengah ini ada senderan tangan Tapi bukanya harus pakai ini Karena ketutup sarung Sama dia harus pakai resleting ya Bukanya Terus disini ada speaker Kisi-kisi speaker Sama buat tempat taruh barang juga bisa Di bagian belakang Seatbelt tiga titik ada dua Dua titik tidak ada Oke sekarang kita ke bagian sini Disini ada kantong penyimpanan Di bagian sini ada asbak Untuk di bagian sini Gak ada tempat penyimpanan ya Di bagian door trim pintu Disini ada handle Jika kita mau tarik atau dorong pintu Terus disini Ada Tombol buat power window Tuas buat buka pintu Lock unlock pintu Disini ada handle tangan Lampu baca Disini ada handle tangan juga Oke Tadi asbak udah ya Ini Kotor nih Ini Legroom juga masih lumayan ya Ini posisi duduk saya Settingnya 174 cm Masih ada sekitar 8 jari Masih ada Oke Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi Oke Ban Oh iya kita periksa juga ban Ketebalan ban juga masih hampir sama nih Rata Di atas 70% Velok Ukuran ban juga sama Rem Belakang tromol Tapi ini dicat dengan warna merah Biar kesannya sporty ya Disini ada karet Penahan lumpur Oke Sekarang kita ke bagian Belakang Shark pin tambahan Lampu Eh lampu Kaca belakang sudah dilengkapin dengan Defogger belakang Ada Tambahan spoiler belakang nih Jadi biar kesannya Mobil pembalap ya Oke Nah disini ada lenser GLX-E Tipenya Disini ada colokan kunci Tempat pelat Belum ada Ini belum ada Sensor parkir Lampu Ini lampu Senja Lampu rem Lampu sen Serta lampu mundur Sama disini Lampu senja Lampu rem Lampu sen Serta lampu mundur Sekarang kita buka bagasinya Tadi tuas di bagian dalam Sudah kita ini tarik ya Oke Di bagasi juga perlu kita periksa Sealer Disini Sealernya kayaknya adanya disini aja ya Di bagian sini gak ada ya Tapi pastikan juga di bagian Dalam pintu bagasi Juga tidak ada Reparasi atau perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas nabrak depan Bagasi juga masih luas Ini Ntar ini dirapikan nih Begini Bagasi cukup luas ya Untuk ukuran Sedan midsize ya Oke Ini di bagian bawah sini Ada ban cadangan full size Dia pelaknya Masih pelak kaleng Di bagian sini juga bisa kita periksa nih Jangan sampai ada karat Dan ada perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas banjir Atau tidak bekas nabrak belakang Oke disini ada dongkrak tuh Oke Sudah Bagasi sudah kita periksa Sekarang kita lanjut Kita periksa Pengisian bensin Ada di sebelah kiri Kiri ya Oke Sekarang kita Lanjut Ban Ukuran sama Pelak sama Ukuran ban Ketebalan juga hampir sama Oke kita periksa disini Door trim Ini door trim Sudah dilengkapin dengan Chart lock Disini Siler pintu juga kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga masih oke Ini tampilan bagian belakang Sekarang kita lanjut ke bagian depan Masih berembun ini AC nya masih cukup dingin tuh Oke Mungkin karena hujan juga Ini hujan Ini grimis Bukan hujan sih Agak grimis ya Jadi adem Oke Ini door trim Disini ada Siler pintu juga kita periksa Kondisinya masih oke Atau tidak Terus tampilan dashboard Secara keseluruhan Disini Jok bagian depan Oke Spion Dia sudah di Chat Dove Sudah elektrik Sudah retrek Sand samping Ban Ketebalan juga hampir rata Terus sekarang kita ke bagian terakhir Yaitu di bagian mesin Untuk buka kap mesin Dia di bagian bawah grill ya Jadi disini ada tuas Tuasnya kita dorong ke atas Sekaligus kita tarik ke atas Oke Mitsubishi Lancer CDI ini mengusung mesin 1600 cc Jadi ini yang 1600 cc Kalau gak salah ada dua ya 1600 dan 1800 Jadi ini 1600 cc Empat silinder Dengan penggerak roda Depannya Ini depan Iya Roda depan Untuk Kita periksa dulu disini Kap mesin Disini juga ada sealer ya Bagian samping Kita cek Pastikan bahwa kondisinya oke Bagian kap mesin juga kita perhatikan Jangan sampai ada reparasi atau perbaikan Sudah dilengkapin dengan perdam panas Terus bagian depan Apron juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan Samping-samping juga kita periksa Pastikan bahwa aman Tidak ada reparasi atau perbaikan Oke sekarang kita lanjut Kita lihat apa saja yang ada di mesin Disini radiator Disini buat pengisian radiator coolant Terus kita lanjut Disini ada cadangan radiator coolant ini Tengki cadangan radiator coolant Disini ada aki Juga masih biru Oke disini ada tempat buat relay dan kotak buat relay dan ini Dan screen Disini ada filter udara Terus disini mesin Disini ada tutup buat pengisian Polymesin Disini ada tabung buat pengisian air wiper Disini ada tabung buat pengisian minyak power steering Disini ada tabung buat pengisian minyak rem Terus fan listrik ada dua Juga kita perhatikan Perputarannya masih normal atau tidak Oke Oke Yes Oke mungkin secara keseluruhan kita sudah periksa ya Jadi kita sudah lihat spek secara keseluruhan mobil ini Ini stok yang ada diesel motor ya Jadi ini adalah mobil Mitsubishi Lancer Cedia 1,6 tipenya GLXI Manual tahun 2003 Apabila berminat terhadap mobil ini Silahkan hubungi diesel motor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Serta harga lengkap Dicantumkan di keterangan video ini Pembeliannya bisa dengan cash Bisa kredit Bisa Walaupun 2003 Kredit masih bisa Serta tukar tambah bisa Oke Jangan lupa juga Jika kita Mau membeli mobil bekas Pastikan kita bisa test drive mobil Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Performa mesin Kaki-kakinya Terus power steeringnya Pengeremannya Poplingnya masih enak atau tidak Perpinan giginya masih enak atau tidak Bisa kita rasakan dengan kita test drive Zal motor sendiri terletak disini Pas di hook Stok kami ini banyak nih Mulai dari sana Terus sampai ke seberang nih Ada sekitar 30 unit lebih Posisi kami ada di Pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Ini gerbang utama Menuju Zal motor juga mudah Dari gerbang utama Kita tinggal lurus Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Pas di hook Zal motor channel Eh Zal motor channel Zal showroom Zal motor Area parkir luas Jadi kita bisa bebas puas Untuk test drive mobil Oke mungkin sekian video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe juga Di Zal motor channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info video terbaru Serta stok-stok terbaru kami Serta jangan lupa juga Follow sosmed kami Di facebook, instagram, tiktok, twitter Youtube Zal motor channel Serta di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai stok yang tersedia Terus habis itu Playlist mengenai beberapa video Mobil-mobil Mitsubishi yang lain Serta playlist mengenai beberapa video Tips dalam mencari Mobil bekas 1 second Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa komentarnya Serta di share atau dibagikan Ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman Siapapun juga yang sedang mencari Mobil bekas 1 second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi